Pemisah diduga sopir mengantuk sebuah truk bermuatan kelapa, poleng, menabrak pembatas jalan di jembatan Cikundul, desa Ciloto, Kabupaten Cianjur. Akibatnya kernet truk tewas setelah terpental jatuh ke sungai. Inilah kondisi truk bermuatan ratusan kelapa yang terbalik dan melintang di tengah jalan di desa Ciloto, kecamatan Cipanas, Cianjur. Diduga sebelumnya kecelakaan ini terjadi sopir dalam keadaan mengantuk sehingga truk oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan sehingga terbalik di tengah badan jalan. Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang kernet meninggal dunia akibat terlempar dari kabin truk keluar ke dalam sungai setinggi 20 meter yang berada di bawah jembatan. Sedangkan sopirnya hanya mengalami luka ringan. Menurut saksi mata, warga setempat mamat mengatakan truk melaju dari daerah Bogor menuju Cianjur dengan kondisi jalan menurun. Mengalami hilang kendali hingga akhirnya oleng menabrak pembatas jalan jembatan. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari arah Bogor maupun dari arah Cianjur sempat menurun. Mengalami kemacetan. Sementara itu belum ada keterangan resmi dari petugas kepolisian setempat apa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.